Selain menerima para mahasiswa untuk menjalani program magang maupun program kerja praktik lapangan, Badai KLNJ juga menerima para siswa SMK untuk dapat pula menjalani PKL. Salah satunya ialah siswa dari SMK Negeri Dua Bontang dan SMK Putra Bangsa. Sembanyak dua siswa SMK Negeri Dua Bontang dan dua siswa SMK Putra Bangsa jurusan teknik komputer jaringan menjadikan Badai KLNJ sebagai tempat pelaksanaan PKL. Kedelapan siswa SMK tersebut kemudian ditempatkan di Network Section IT Departemen. Selama dua bulan para siswa PKL ini mendapatkan kesempatan untuk menimba dan menambah ilmu yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan siswa. Seperti siswa dari jurusan komputer jaringan ini berkesempatan untuk belajar lebih dalam tanpa penguasaan teknologi komputer dan jaringan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton